Pertama kali ada Estes di Kohai Sotisnya Champions Season yang kedua kali ini Dan itu dibawakan oleh Vinana Evos Iya, dan itu kita gak lupa juga ya Kalau Estes tuh memang kalau untuk dari Yang gak mesti dari tim Vinana Evos juga ya Dari tim Filipina lah kesan ya Memang mereknya tuh kalau untuk support cukup ditukuni banget ya Dan ini ada apa Dan ini nih Kenapa saya cuma sendiri doang Dan ini Wah cancer prediction 5-5 nya untuk todak ya suaranya Tapi ini hanya just prediction Kalian juga bisa predict sih di bawah Bisa vote kira-kira yang akan memenangkan pertandingan kali ini Apakah Vinana Evos atau Todak Karena ini tim Vinana Evos ini adalah tim dari Filipina ya Ghost Club Iya, iya, betul-betul Dan kita kan juga lihat untuk Todak juga bermainnya sangat-sangat hebat ya Apalagi bisa riset lagi Meskipun di awal game kena pressure Mereka mampu untuk ngebalikin juga Vinana Evos juga sama Ketika mereka lagi snowball Mereka gunakan dengan baik gak berteli-teli Jadi untuk kedua tim sama-sama kuat, sama-sama hebat Udah masuk ke top 16 Dan masih best of three Dimana untuk dari kedua tim ini masih punya nyawa Masing-masing punya satu nyawa tambahan nih Jadi kalau memang mereka kalah di game pertama Masih ada chance di game kedua Agar dibawa ke game ketiga Dan ini Ya, betul banget dan tentunya Akankah seperti apa game yang akan dibawakan dengan adanya Estes juga Kombinasi Estes Novaria Kombinasi terbaru yang baru kita lihat juga dari tim Vinana Evos Tapi yang patut diwaspadai juga adanya Ixia Ghost Club Yang dibawakan oleh tim Todak Ya, betul Dan disini Ciku Kes sebagai gold lane ya berarti Untuk dari adanya Baxia Eh, sorry Baxia bukan Ixia Itu mampu memberikan high ground defense juga bagi teman-teman Todak Namun kita akan sambut untuk kedua tim ini Di dalam Kohai Southeast Asia Championship Welcome, welcome to Land of Down Yes, welcome Ini udah dia match pertama pembukaan kita hari ini Di game yang pertama antara Minana Evos Dan juga tim Todak Dimana dari kedua tim mereka sebetulnya masih bersantai saja Untuk early game kali ini Tapi lihat bagaimana pergerakan dari Hazelnut Dia sama sekali membuka seluruh rumputan dari tim Todak Iya, betul Dan domeng pun sepertinya kan dibantu ya Oleh dari Lance dan juga dari Honey Yang maju ke depan berdua Tiga-tiga malah sekarang ke arah dari Ciku Kes Sekarang lagi Ciku yang cover sebelah Terlensinya skit banget Damage output yang gak jadi bendung lagi Dimana tuh Gary terpukul-bundur juga Karena langsung hadirlah dari si Gwinevere Covering up untuk teman-teman dari tim Minana Evos dan Nint Wah, sulit untuk escape ya Kalau bawa Ixia setelah flickernya digunakan Walaupun memang tadi posisinya ada Hazelnut di arah bawah sana Tapi kali ini jungle dari Gary juga sudah cukup aman sih Tidak ada gangguan sedikit pun Walaupun kali ini di area atas Terjadi adanya 1x1 situation Dan sudah adanya rotation juga Yang dilakukan oleh tim Todak Ini memungkinkan akan membuka satu buah tim 5 Dengan hadirnya Turtle sebentar lagi Ghost Club Iya, betul Dan Turtle di bagian river atas Akan coba untuk dikontes Karena sekarang sudah ada dua jungler masing-masing tim ya Untuk dari Gwinevere dan juga Marty sama-sama standing by Dan kalau untuk dari teman-temannya nih Dari si Lency akan coba untuk membuka peta Dengan sebuah serangan dari tim Minana Evos ke depan Dan Momo masih bisa untuk kabur lagi Ternyata juga ada korban jiwa Meskipun kena Astral Echo 3 member tuntur Expo Tapi untuk Turtle-nya masih bisa untuk gini-gini Kisil manja lagi Momo menjadi one-man RBD Masih bertahan dan ternyata Gary secure Turtle-nya Danin Wah bagaimana posisi dari Kazen-nya Sulit banget tadi untuk menjangkau ke arah Turtle-nya Karena ada satu buah zoning yang dilakukan oleh Momo Itulah tugas dari Expo Land Ghost Club membuat Kalian ini Todak bisa mengamankan satu buah Turtle Tapi kalian juga bisa mengamankan Milestone Richard Yang berhadiah ribuan diamond dan puluhan skin Dengan caranya share sebanyak-banyaknya sampai 12 ribu viewers Betul banget Jadi itu tugas kalian semua ya Untuk share-share, like-like, komen-komen Agar bisa mendapat kesempatan loh Itu 1700 plus diamond Plus skin juga Tunggu apa lagi langsung aja teman-temanku Sobat-sobat kok high langsung sobat-sobar Karena untuk kedua tim ini masih sama-sama kuat ya Objektif tim Todak masih menang Kalau kill, satu buah poin diamankan dari teman-teman Minana Evos sejauh ini Dan juga untuk dari bagian domain DR Akan coba untuk nge-clear lagi Dimana Gary buka peta Tapi gak ada yang kenal sama sekali ya Adanya domain open garis digunakan Dan juga astral echo Gary pun terexplose Kabur bagian belakang dengan merlot koilnya Tapi Gary-nya sebenarnya masih bisa untuk kabur lagi Karena ada stack of Asura Aura Dan juga wret dan in Ini dari kedua belah tim Mereka lebih prioriti ke arah god lane Yang dilihat bagaimana posisi dari Ciku guys Yang betul-betul ter-pressure ghost cloud Walaupun ada CC hazelnut Yang menemani di area bawah sana Tapi kali ini di area rumputan Sudah mulai terdeteksi juga Keberadaan dari Kat Jen membuat Kayni James Sempoi Tidak bisa melakukan hal yang terlalu lebih lagi Bahkan kali ini posisi dari Gary Juga sudah mulai hadir ke area middle Tapi ini belum terjadi satu buah team fight Yang nampaknya cukup signifikan Dimana dari kedua belah tim Mereka gak mau terburu-buru Membuka team fight-nya Ya dan juga disini Hennie sama-sama si Domeng Masih sustain juga ya Dan sekarang pun Hazelnut masuk ke depan Tapi untuk bukan terancam Dengan sebuah minat yang digunakan Tapi dipilih kering juga Dengan lupa purify digunakan Hennie Tapi sepertinya masih Tungbang untuk teman-teman Dari minanak evos Kilangan dua buah membernya Dan ini Terpanish dengan sebuah decimation Yang on point sekali Dan gabungan kombo Wombo Combro Hazelnut Dan juga dari Gary Wow Bahkan ada satu buah Final Tijon Yang dibuka tapi Gary Mencoba untuk memberikan Satu buah pressure Di area partil Dan bahkan Ternyata retribution Dari kajen Membuat kali ini Satu buah tartil Untuk timi nanak evos Tapi ternyata kali ini Malkia tertarik Shadow Stampede Tapi belum berimpact Cukup besar Membuat kali ini Lihat bagaimana Alter batem tarut Bisa dihancurkan oleh Ciku guys Dari sebegitu mudahnya Ghost Cloud Nah ini Sigraturnya todak ya Ketika dikena pressure Tapi ternyata Mampu itu ngebalikin lagi Ini deja vu loh Sebenarnya ya Tim todak Di awal game Untuk yang minggu lalu Dijiniin juga Tapi ternyata mereka Mereka bisa balikin lagi ya Dengan tadi Kombonya Cecil Nut Digabung oleh Gary Itu bagus banget Dengan slicker Minion Fury Itu ngeganggu banget Tambah lagi Dengan decimation on point Membuat dua buah point Game berharga Dan juga ngomongin Berharga nih Kamu bisa mendapatkan Special ticket cover One Piece Asia Tour Buy One Get One Free Dengan kode Kohai One Piece Tentunya langsung aja Ke description Bisa kamu pake juga Langsung gas-gas Ke description box Ya dan Astraliko dibuka Kali ini di area middle Mencoba untuk mencari Positioning dari tim todak Walaupun kali ini Positionnya sudah ter-expose Tapi kali ini kajen Berusaha untuk pake Satu pressure Dan mamo Di area mid lane sana Harus mundur terlebih dahulu Terlalu di ini Dan bak Tinggal susun kembali Dibuka di area atas Tapi ternyata Milky Terjebak dan Bulba Rex Dibuka Ada satu pemortal coil Menyusup ke dalam tubuhnya Membuat nyawanya Harus lenyap Dengan begitu Mudahnya Ghost Cloud Wow Tim todak Ternyata menggalak ya Mendapatkan coin kill Lagi yang cukup baik Disini untuk temen-temen Dari Minanak Tehvos Sepertinya Agak sedikit Ter-statif ya Dimana Dari segi goldnya Sebetulnya Belum beda jauh banget Antara kedua tim Tapi di bagian bottom Untuk serangan Diberikan kepada Dari si Momo Dengan torn apart Memoran Menatelam digunakan juga Momo nya masih Bisa untuk bertahan Dan serangan Dibuka gelmak Maju ke depan Dengan Minoan Fury Dan juga untuk Dihani terancam Namun dengan sebuah Blessing Aupun gak ada Selesaian bertahan Momo ditumbangkan Menjadi satu Member Down Untuk tim dari Todak danin Pertukarannya Hanya satu nyawa Walaupun Adanya Flicker Yang dikeluarkan Dan Momo Tapi nampaknya Belum cukup Untuk dia Menyelamatkan nyawanya Dan ternyata Kali ini Di area Tartle Akan menjadi Satu berperebutan Kembali Walaupun Gaya dari tim Todak tidak akan Melepaskan Begitu saja Tapi lima orang Sudah berkumpul Dari tim Minana Evos Di area Tartle Akan sulit Untuk melakukan Satu buat Team Fight Terkukul mundur Kali ini Tim Todak Dan mereka Harus merenakkan Tartle nya Begitu saja Ghost Oke Jadi untuk tim Minana Tidaknya mendapatkan Yang segar juga ya Poin kill dapet Objective pun Juga dapet Jadi sekarang Dari mereka Tinggal nunggu Momen lagi aja Tapi jangan salah loh Chico guys Tadi ngepush Di bagian atas juga ya Jadi seenggaknya Untuk teman-teman Dari Todak Mereka gak rugi-rugi Banget lah Mesti menghilangkan Dari objektif Tapi dapetin Touret juga Dari segi spellnya Kenapa Honey tadi Sebat digarap gitu Karena dia pake Purify Ketika kena Disperse Storm Minuan Fury Dia kebau Dari stun efeknya gitu loh Jadi makanya gini Dia menggunakan Blasting of Moon Goddess Domain of Moon Goddess Dengan cukup baik Selamat semua Dan tumbanglah Momo disitu tadi ya Jadi untuk dari teman-teman Todak Sepertinya mereka ini Harus lebih optimal lagi Jangan sampai Untuk honey-nya Itu selamat Karena kalau gak ada honey Itu mungkin tadi Domain dikena punishment itu Karena ditigain tadi kan Dan sudah ada Flash Opiosis juga Dari Hejaldrath Tentunya ini akan Memperpanjang Dari segi Shield efeknya Tapi Ternyata kali ini Adanya Racesi Adanya Novaria Yang membuka Keseluruh rumputan Ini menyulitkan Untuk Todak Melakukan satu buah Team fight Surprise attacknya Yang mungkin bisa dihasilkan Dengan adanya Arloth Yang dia bawa Dan juga Faramis Namun kali ini Dari Minana Evos Mereka mencoba Untuk memberikan Satu buah Sergapan juga Dimana kali ini Hazelnut Terdeteksi keberadaannya Dan bahkan Lihat bagaimana Posisi dari Domain DR Dia sebegitu Berjalan Begitu lemah Di area atas Untuk meng-clear web Minionnya terlebih dahulu Karena apa? Karena sebetulnya Ini pergerakan dari Ciku guys Di area bawah Ini udah free banget Ghost plot Walaupun memang Dia sempat tertumbangkan Satu kali Tapi objektif Dari Ciku guys Itu cukup baik Dengan adanya Dua tarat yang sudah Hancur dari Tim Minana Evos Betul Dan tadi Ciku Terpaksa pakai flicker Di bagian bawah ya Karena serangan dari Si Kazen Memaksakan dia pun Harus terlihat lagi Dan tentunya Untuk dari lensi Astral recallnya Mencuri-curi purple Buff dari Gary Dengan cukup baik Dan juga Astral Maker digunakan Terekspos lah Gary dan juga Hazelna Terpaksa mundur lagi Ke bagian belakang Untuk Lord sudah muncul juga Dengan Astral Echo Untuk dari Gary pun terekspos Tapi gak Kena spatial migration Masih bisa untuk Ngejiggle-jiggle gaming ya Tapi untuk Lordnya Akan coba untuk Dikai-kai-ting-kai-ting aja nih Ke daerah Dari temen-temen Minana Evos Dari Hazelna Tending by Siap untuk lompat Dengan Minoan Dari flicker combo Wambo-chombro Selagi gak ada Milti Karena Milti cukup baik Sekali ngezoning outnya Namun Kisah maju ke depan Tapi di counter Dengan sebuah Netherrealm Masih setahang lagi Reward dibuka Dengan ke depan juga Hazelna Make play Untuk temen-temen Dari Minana Evos Dari Zipi Dari Zipi Dengan sebuah fullback Sumbang lagi Reshutdown Dan juga Momo terpukul mundur Satu member Sukur dengan dua Danin Wow Tapi ternyata Nampaknya kali ini Belum selesai Membuat nyawa Dari mamonya pun Yang harus lenyap Bahkan kali ini Targeting ke arah Ciku guys Yang dikejar Habis-habisan Dan bahkan kali ini Formasinya berubah Membuat kali ini Ciku harus escape Sendirian saja Dan bahkan Asterico Dikeluarkan pelikir Dari Milti Membuat kali ini Ciku Kesulitan untuk Bertahan Dan ternyata Kali ini Ciku One last hit Dan ternyata Tidak bisa bertahan Terlalu lama Dengan cicilan Yang dilakukan Oleh Lansesi Aku pikir Satu member tumbang Ternyata sama sekali Enggak ya Untuk teman-teman Dari Bina F-Force Mereka mampu Mempertahankan Nyawa-nyawa Teman-teman ya Dan juga tadi Untuk Domeng DR Bagus banget Dengan Thor Apart memory-nya Mampu mendapatkan Poin-poin Tidak lagi Meskipun tadi Hazelnut sudah maju Duluan dengan Minoan Fury Flicker Tapi ternyata Memang gak bisa Disibendung lagi Serangan teman-teman Dari F-Force Terpaksa harus Ditumbangkan lah Tim Todak tadi Dengan 3 buah Poin Kill dan juga Objektif Ngomongin kill Jangan lupa juga nih Infinix Note 30 Anti-gabut Serba-ngebut Langsung aja Kamu Fixtor-nya Dan gunakan Handphone-nya Karena sebentar lagi Untuk Dedic Zen Dia maju ke depan lagi Tapi belum ada Pull-up damage Hanya untuk Zoning out Untuk dapetin Inner turret Di bagian Mid-nya Danin Iya Dan ini Dan adanya Lord Yang dibawakan Kali ini Dari tim Minanai Was membuat Tarot-tarot Milik Todak Hancur Satu demi satu Dan bahkan Kali ini Todak Sebenarnya kehilangan Dari segi posisinya Dan kehilangan Dari segi strategi Timpak yang harus Mereka lakukan Dan bahkan Kali ini Lordnya Yang sudah mulai berjalan Di area bawah Akan mendobrak Kali ini pertahanan Dari Todak Walaupun Gary Mencoba untuk Kuberikan satu Buah penahanan Juga Di mana kali ini Lordnya masih bisa Untuk dihilangkan Terlebih dahulu Betul Dan tadi memang Untuk Lordnya Hanya untuk angin segar Saja ya Untuk dari teman-teman Mina Ekos Mereka masih Coba untuk nge-push lagi Loh Mereka gak mau pulang dulu Apalagi tembakannya Silensi itu Kena terus ya Tadi dari pengambilan Dari purplenya itu Sudah ngaruh banget Dan juga Astagfirullah Ngebuka peta lagi Dengan serangan diberikan Tapi ada Netherrealm Lagi dan lagi Dime sample-nya Save the day Dan juga untuk Momo Menjadi gara terdepan juga Alhasil tidak ada Korban jiwa Namun ternyata Torn Apart Nomor digunakan Namun ada flash Selamatlah nyawa dari Momo Karena fotonya Ya zelnat Dan ini Ya menurut aku Ini bagus banget sih Permainan dari Minana Epos Dengan adanya Trigger Dan pilot requiem Kalian ini kembali Terkonek Dan full barrage Dibuka Masuk ke satu Bo final stage Tapi ternyata Minana Epos Too strong Dengan adanya Blessing Up Punggadas Yang dihasilkan oleh Honey Membuat klini Nyawa dari tim Minana Epos Tidak ada yang hilang Sama sekali Ghost Squad Dan bahkan kali ini Ke arah purple bab milik Todak Berhasil untuk dicuri Wow Ternyata masih bisa ya Untuk dari teman-teman Minana Epos Dan juga untuk tim Todak Mereka akan banyak time lagi Karena sekarang Untuk dari segi itemnya dulu deh Dari si Zaim Sempoi Sudah punya Next Durant 1 NOD Tambah lagi dengan Inchant Talisman Membuat dia pun Lebih cepat kudulnya lagi Sedangkan kalau untuk Dari si Novaria Sudah memiliki Lightman Truncheon Dari Lensi Dan juga tentunya ada Ice Queen One Memperlambat pergerakan Dari teman-teman Todak Untuk Brody Dia pakenya Demon Hunter Sword Agar ada basic attack Extra damage Kepada Hazelnut Momo dan juga Gary Karena dia tahu Di sini dia tuh Banyak banget darahnya Lawannya ya Tebal-tebal banget Gimana Maksudnya di Kezen Maju ke depan sendirian Dan berkebukin langsung Kezen Yang masih Dibuka lagi Dibuka serangan tambahan Namun Asal Echo juga dibuka Momo maju ke depan Tapi gak ada follow up lagi Kezen Masih bisa bertahan Meskipun ditigain Danin Oh my god Tim Pak Yan Dibuka oleh tim Todak Ternyata belum menghasilkan Objektif apapun Namun ternyata Kayak di area Lord Dan ternyata Pilot Requiem Dibuka Hazelnut Ada satu border drone Kali ini Dikeluarkan pula Dimana kali ini Tim Todak Mereka masih bisa Still survive Tapi kali ini Tapi kali ini Dari tim Nana Epos Mereka tidak akan mundur Begitu saja Dengan Lord Yang kali ini Sudah mulai Tercicil sedikit Demi sedikit Dan bahkan Astra Liko Kembali mulai Dikeluarkan Membuat Kayak ini Hazelnut Tercicil sedikit Demi sedikit Dan bahkan Tembakan Astra Liko Kali ini Tidak bisa terbendung Lagi Walaupun kali ini Di area Lord Yang akan menjadi Satu buah Team pack Yang cukup Sengit Tapi Dengan adanya Honey di area Sana Membuat kali ini Tim Nana Epos mereka cukup berani Dan final slice Dibuka Tapi kali ini Ternyata Satu buah Minon Fury Yang sudah Mulai dipop up Juga dari Hazelnut Tidak adanya Satu buah Balaman Tuhan Kembali dan Bakan Ada satu buah Pulbarat yang Dibuka Tapi ternyata Milti berhasil Menembangkan Dua nyawa Dan bakan Kali ini Lordnya Tersisa sedikit Saja kali ini Pabon dipukul Mundur Dan ternyata Pabonnya Pertaruh Menyap Dan Ciku Mencoba Untuk berdahan Sendirian Saja Sempoi Seorang Diri Oh no Ghost Colt Oh no Dari tim Podak pun Tengah Zai Sempoi Bertahan lagi Namun serangan Diberikan dengan Tort Apart Memori Hampir saja Hampir saja Namun Base-nya pun Terbuka Semakin lebar Minnana Epos Take the game One